Kajian 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 Syukur Alhamdulillah, saya amin Allah dapat menyapa Anda semua di dalam program Kajian Islam Tazkiyatun Nafs Atau Penyucian Jiwa Dimana di dalam program ini, pemeriksa nanti dapat berpartisipasi di layanan interaktif kami Di layanan telepon 0822 1111 1332 Dan tentunya, pemeriksa dapat bertanya melalui pesan singkat di layanan sama 0822 1111 1332 Dan tentunya, pemeriksa dapat menyaksikan tayangan ini, yaitu Kajian Islam Tazkiyatun Nafs Dapat Anda saksikan melalui web streaming di www.weselonline.tv Dan telah hadir di istirahat kami, yaitu Nasrubah kita, Al-Ustaz Salim Al-Muhdor Kita sabar dulu, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah, dikhairin Alhamdulillah Bagaimana kegiatan Al-Muhdor? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Amin, insyaAllah mudah-mudahan Nah Ustaz, dan tema kita di dalam Kajian Islam Tazkiyatun Nafs ini, yaitu Macam-macam Hati Seperti apa macam-macam hati? Al-Ustaz Salim Al-Muhdor akan menjelaskan kepada kita semua, yaitu Kajian Islam Tazkiyatun Nafs Ya Ustaz, Tafatlah Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man wala amma ba'd Subhanaka la ilmalana Illa ma'allamtana Innaka anta al-alimul hakil Farabbish rahli sadri Wayassirli amri Wa ahlul waqdatan min lisani yafqahu qawli Ma'ashir al-muslimin Rahimakumullah Al-musyahidun al-kiram Para pemirsa TV wisal Yang mudah-mudahan Senantiasa dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah 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 Pada malam hari ini Dengan izin serta takdir dari Allah SWT Kita dipertemukan kembali Di dalam kajian ilm Mudah-mudahan Allah SWT Senantiasa melimpahkan kepada kita Hidayah dan taufiknya Ilmu-ilmu yang bermanfaat Serta kita selalu berada Di jalan siratal mustaqim Alhamdulillah 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 Pada malam hari ini Insya Allah kita lanjutkan kajian kita Di dalam materi tentang Tazkiyat Tunas Pertemuan yang sebelumnya Kita sudah lalui dua poin Atau dua tema Yang pertama Yaitu tentang urgensi Daripada Tazkiyat Tunas Yang di dalamnya Dibahas tentang bagaimana Pentingnya membersihkan Membina dan menjaga hati Kemudian yang kedua Kita sudah pelajari bersama Tentang bagaimana caranya Koidah-koidahnya Jalannya Pintu-pintu Untuk menuju kepada Tazkiyat Tunas Insya Allah Pada malam hari ini Kita lanjutkan poin yang berikutnya Yaitu Kita mengenal lebih jauh Tentang bagaimana Keadaan hati Serta Macam-macam Daripada hati Yang ada Pada seorang Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwanifiddin Azani Allah Wa Iyakum Para pemirsa Yang mudah-mudahan Senantiasa Di dalam curahan rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Macam-macam hati Sebagaimana yang dikumpulkan oleh para ulema Di dalam buku tentang Tazkiyat Tunas Pembersihan jiwa Pembersihan jiwa Atau kesucian jiwa Secara umum Mereka membagi Kategori Macam-macam hati Di dalam Tiga bagian Atau tiga macam Yang pertama Dan yang paling utama Yaitu Hati Yang sehat Hati Yang sehat Berarti Hati tersebut Hati Yang seutuhnya Selamat Dari segala macam penyakit Ketika kita analogikan Seseorang yang sehat Berarti secara spesifik Orang tersebut adalah sehat Selamat Daripada segala macam penyakit Dari segala macam bentuk gangguan Baik yang bohir dan yang baltin Hati yang selamat Atau hati yang sehat Yang salah satu daripada definisinya Yaitu hati yang sehat Adalah hati yang selamat Diterangkan tentang hati yang sehat Yaitu Hati yang selamat Hati yang selalu mengerjakan Tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menjalankan amal-amal salih Ketuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan penuh keikhlasan Dengan tidak sedikit pun Di dalam hati yang sehat Yang selamat tersebut Ada penyakit-penyakit Sifat-sifat kotoran Yang mengganggu daripada hati tersebut Dari mulai sifat ria Ujub Hasud Serta sifat-sifat Dan penyakit-penyakit hati yang lainnya Sekaligus Hati yang sehat Hati yang selamat Di dalam beramal Sesuai dengan tuntunan Rasulullah S.A.W. Wa alihi wa sahbihi wa salam Ini definisi Yang pokok dan yang utama Di dalam Poin Atau di dalam definisi Tentang hati yang sehat Dan hati yang selamat Di dalam definisi ini Sudah memberikan gambaran kepada kita Itulah inti daripada Tazkiyatun nafs Karena inti Tazkiyatun nafs Bagaimana kita Membersihkan Membina Serta menjaga hati Dan yang sekaligus Di dalamnya Yaitu menghiasi Hati-hati kita Dengan amalan-amalan Yang soleh Ketaatan kepada Allah S.W.T Dengan penuh ikhlas Dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah S.A.W. Wa alihi wa sahbihi wa salam Hati yang selamat Satu-satunya hati Yang akan diterima oleh Allah S.W.T Nanti di hari kiamat Bukan hati yang lain Di dalam salah satu firmannya Allah S.W.T Menjelaskan Yauma La Yanfa'u Malun Wala Banun Illa Man Atallah Bi Kalbin Salim Pada hari dimana Sudah tidak berguna lagi Yang namanya harta Keturunan Apa saja Yang dibawa Dan yang dimiliki oleh seseorang Dihadapan Allah S.W.T Nanti Kecuali satu Yang akan menyelamatkan Menguntungkan Dan diterima oleh Allah S.W.T Yaitu hanya Kalbin Salim Hati yang sehat Hati yang selamat Mudah-mudahan Allah S.W.T Menganugerahkan Memberikan kepada kita Khususnya ketika kita nanti Dihadapan Allah S.W.T Kita membawa Hati yang selamat Dan sehat InsyaAllah Ikhwanifiddin A'azani Allah Wa'ayyakum Rahimani Rahimakumullah Para pemirsa Yang mudah-mudahan Senantiasa Di dalam rahmat Allah S.W.T Para ulama Memberikan definisi Yang sangat banyak Sebenarnya Tentang Hati yang sehat Atau Hati yang selamat Selain makna Pokok tadi Daripada hati Yang sehat Atau yang selamat Sebagian yang lain Mendefinisikan Bahwasannya Hati yang sehat Yang selamat Hatinya orang mu'min Hati yang sehat Hati yang selamat Adalah Hatinya orang mu'min Definisi yang lain Diterangkan bahwasannya Hati yang sehat Hati yang selamat Yaitu hati Yang benar-benar steril Dari segala macam Bentuk penyakit Sifat-sifat yang jelek Sekaligus khususnya Yang pertama Dan yang paling utama Yaitu selamat Daripada bentuk Kesyirikan kepada Allah S.W.T Itu hati yang selamat Hati yang sehat Hati yang benar-benar steril Yang sudah Melalui langkah Proses Tazkiyatunas Sehingga dia bisa meraih Mencapai kepada Hati yang selamat Atau hati yang sehat Makna yang lain Definisi yang lain Daripada hati Yang sehat Diterangkan bahwasannya Hati yang sehat Yaitu hati Yang mentauhidkan Allah S.W.T Hati yang mentauhidkan Allah S.W.T Sekaligus Dia yakin Dengan datangnya Hari kiamat nanti Sehingga Dia selalu berusaha Berupaya Untuk tetap Menjaga hatinya Berusaha Berupaya Untuk menjaga Kesehatan Daripada hatinya Karena satu-satunya Bekal yang bakal Diterima Oleh Allah S.W.T Nanti Yaitu seseorang Membawa bekal Dengan hati yang sehat Atau hati yang selamat Makna yang lain Daripada Hati yang sehat Atau hati yang selamat Yaitu hati Yang bersaksi Mengucapkan Dua kalimat syahadat Itulah hati Yang sehat Atau hati yang selamat Hati Yang berikrar Yang menyatakan Dengan lisannya Dimantapkan dengan hatinya Dan diaplikasikan Di dalam bentuk Amal-amal Itulah Definisi yang lain Daripada Definisi Hati yang sehat Yaitu hati Seperti yang tadi Dikatakan Itulah hatinya orang mu'min Hati yang sehat Karena seseorang Dinyatakan Oleh Abdullah bin Abbas Teriwayat daripada Abdullah bin Abbas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam bersabda Man mata wa huwa ya'alam Annahu La ilaha illallah Dakhalal jannah Barang siapa Dia mati Kemudian Dia tahu bahwa Sanya Memahaminya Dan dia benar-benar Memahami secara Mantap Di dalam hatinya Karena ini akan keluar Daripada hati yang sehat Kemudian Dia ucapkan Di dalam lisan dia Dan dia amalkan Di dalam bentuk aplikasi Bahwa Sanya La ma'abuda bihaqin illallah Tidak ada yang Patut Dan hak Diibadahi Hanya Allah Dijamin syurga baginya Allah Ta'ala Akan menjamin syurga bagi dia Makna yang lain Atau definisi yang lain Daripada hati yang sehat Yaitu hati Ketika dia beramal Ketika mengaplikasikan Daripada bentuk Manifestasi Hati Seorang mu'min Dia beramal Di dalam amalan-amalan yang sunnah Dia meninggalkan Daripada amalan-amalan Yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wa alihi Wa sahbihi Wa salam Alimam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Menjelaskan Tentang Definisi Daripada hati yang sehat Beliau menjabarkan Secara perinci Tentang Definisi Sekaligus kriteria Daripada hati yang sehat Alimam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Menjelaskan bahwasannya Hati yang sehat Yang selamat Yaitu hati Yang selamat Daripada Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam makna yang lain Yaitu hati yang Mentawahidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika beramal Dia beramal Dengan penuh Keikhlasan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan di dalam Segala tindak tanduknya Khususnya Di dalam Ibadah-ibadahnya Amalnya Semuanya Karena berharap Ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan penuh Keikhlasan Di dalam Mencinta Di dalam Bertawakkal Di dalam Berinabah Semuanya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Menjelaskan Hati yang selamat Yaitu hati Seseorang Ketika dia Mencinta Karena Allah Ketika dia Membenci Karena Allah Ketika dia Memberi Karena Allah Dan ketika dia Mencegah Atau melarang Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Definisi ini Selaras Singkron Dengan apa yang Disabdakan oleh Rasulullah Salallahu alaihi Wa alihi wa sahbihi Wa salam Man ahabda lillah Wa abghada lillah Wa a'ta lillah Wa mana alillah Aukama qala Alihi salatu wassalam Berang siapa yang mencinta Karena Allah Membenci Karena Allah Memberi Karena Allah Dan juga Mencegah Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya Seseorang yang memiliki Kriteria seperti ini Salah satu Daripada kriteria Hati yang sehat Kemudian Nabi salallahu alaihi wa salam Melanjutkan dari sabdanya Faqadistakmalal iman Sesungguhnya Seseorang Yang memiliki kriteria yang tadi Dialah Mereka-merekalah Yang memiliki Kesempurnaan Di dalam keimanannya Dan kesempurnaan iman ini Akan keluar Dari seseorang Yang hatinya sehat Hatinya yang selamat Terima kasih telah menonton Kajian Isau Kajian Isau Kajian Isau Para pemirsa TV wisal Dimana saja berada Yang mudah-mudahan Senantiasa di dalam Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Definisi yang lain Yang juga Menjelaskan tentang Kriteria Daripada Hati yang sehat Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah Beliau menjelaskan bahwasannya Hati yang sehat Adalah hati yang selamat Dari segala macam penyakit Dari segala macam virus Dari segala macam bentuk kotoran Sifat-sifat yang jelek Yang ada di dalam hati seseorang Atau yang menjangkiti hati seseorang Tetapi seseorang yang memiliki hati yang selamat Sehat Terjaga Steril Daripada sifat-sifat Kotoran-kotoran Penyakit-penyakit hati Ini yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn 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 Rajab Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah Tentang definisi Daripada Hati yang sehat Atau hati Yang selamat Kalau boleh kami simpulkan Dari beberapa definisi yang ada tadi Sekaligus kriteria daripada hati Yang sehat Hati yang selamat Yang pertama Hati yang sehat Hati yang selamat Yaitu hati yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Hati yang selamat daripada syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Hati yang selamat Bersih Steril Dari segala macam penyakit Dan sifat-sifat yang jelek Kemudian Hati yang selamat Atau hati yang sehat Yaitu hati Seorang mu'min Dan yang terakhir Daripada Kesimpulan Tentang definisi Hati yang sehat Atau hati yang selamat Yaitu hati Yang mudah Untuk menerima Kebenaran Dan Ada responsibility Ada Menyegerakan Di dalam Mengaplikasikan Daripada kebenaran itu sendiri Ini juga Selaras Singkron Dengan apa yang disabdakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quranul Karim Surat Al-Anfal Ayat 24 Ayat ini Secara Tersirat Menjelaskan Tentang bagaimana Kriteria Hati yang sehat Atau hati yang selamat Yang salah satunya Bahkan mungkin Bisa dikategorikan Yang pokok Yaitu Ada responsibility Di dalam Menerima Dan juga Mengamalkan Tentang kebenaran Al-Haq Yang datang dari Allah Dan Rasulnya Allah ta'ala Berfirman Ya ayyuhalladina amanu Istajibu Lillahi Wal rasul Ya ayyuhalladina amanu Istajibu Lillahi Walil rasul Idada'akum Lima yuhyikum Wahai orang-orang yang beriman Penuhilah Jawablah Responlah Ketika datang seruan Dari Allah dan Rasulnya Karena Seruan yang datang Dari Allah dan Rasulnya Akan bisa memberikan Kehidupan yang benar Yang tepat Baik di dunia Dan juga nanti Di akhirat Respon terhadap Seruan yang datang Dari Allah dan Rasulnya Keluar Daripada hatinya Orang mu'min Keluar Daripada hati Hati yang sehat Dan bersih Yang sehat Yang selamat Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menjelaskan Tentang kriteria Daripada hati Yang sehat Yang selamat Yaitu Merespon Tentang apa yang datang Dari Allah dan Rasulnya Di dalam surat Di dalam surat An-Nur Ayat 51 Allah Ta'ala Berfirman Innama Tidak ada Tidak ada jawaban lain Tidak ada jawaban lain Kecuali mereka mengatakan Semekna Wata'na Kami siap Kami tunduk patuk Kami siap Untuk mengaplikasikan Kami siap Untuk merespon Respon Respon Dan sifat Dan sifat-sifat Yang jelek Tapi sebaliknya Ketika hati kita Penuh dengan kotoran Penuh dengan sifat-sifat Yang jelek Nampaknya Akan jauh Daripada sifat Merespon Langsung Apa yang datang Dari Allah dan Rasulnya Ikhwani fiddina azaniallahu aiyyakum Rahimani rahimakumullah Setelah kita sudah mengetahui Secara seutuhnya Tentang kriteria Dari mulai definisi Kriteria daripada hati yang sehat Yang selamat Tentunya Kita masuk kepada Poin yang berikutnya Yaitu Bagaimana kita menjaganya Bagaimana kita menjaganya Karena kita sudah memasuki Melampoi Yaitu yang namanya Tazkiah tunas Penjagaan ini Yang mungkin juga cukup berat Bahkan Bisa lebih ekstra Daripada tadi Usaha kita awal Untuk mencari yang namanya Hati yang sehat dan selamat Karena dinyatakan Tidaklah dinamakan hati Kecuali karena sifatnya yang pokok Ada identik dengan hati Yang selalu berubah-ubah Jadi kita jangan merasa pedih Kita jangan merasa Bangga diri Ketika kita sudah bisa beramal Sudah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Merasa diri kita sudah bersih Jangan lupa Bahawasanya Hati kita labil Hati kita tidak tetap Hati kita berubah-ubah Berbolak balik Sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Rasulullah S.A.W Dan beliau juga memberikan Satu panduan Tuntunan kepada kita Agar kita bisa berhati-hati Berhadapan atau menghadapi Kondisi seseorang Dan juga khususnya hati Daripada seseorang Apalagi dalam kehidupan kita Yang penuh dengan segala macam godaan Gangguan Bisikan Gesekan Serta juga Mudah terkontaminasi hati kita Dan tidak ada jaminan Hati siapapun Akan bisa benar-benar Tetap Akan bisa Benar-benar Stabil selalu Nampaknya cukup berat Nampaknya Sangat kecil sekali Allahumma Orang-orang yang memakan dirahmati oleh Allah S.W.T Nabi S.A.W W.T Pernah menjelaskan Di dalam salah satu hadisnya Tentang bagaimana Dahsyatnya Kodaan Gangguan Yang akan bisa dapat Menggoyahkan Daripada hati seseorang Di dalam salah satu sabdanya Beliau Menjelaskan Ketahuilah Bersegeralah kamu sekalian Bersegeralah kamu sekalian Di dalam beramal Jangan ditunda-tunda Ketika kita beramal Nunggu entar Besok Dikit lagi dan seterusnya Bahkan kadang-kadang kita untuk istiqomah Untuk kembali kepada jalan Allah Kita menunggu momentum Momentum tertentu Menunggu waktu-waktu tertentu Seperti entar habis umrah kita Mau ta'at, mau ta'ubat, mau istiqomah Entar setelah Ramadan baru kita Mungkin mau istiqomah, mau ta'ubat Kepada Allah dan seterusnya Nabi mengatakan di dalam hadisnya Badiru, segeralah beramal soleh Segeralah kamu beramal Ketahuilah bahwasannya yang namanya godaan Fitna Itu benar-benar sangat samar Sekali gak kelihatan Bagikan seperti potongan daripada malam Tidak sedikit dari seseorang yang pagi harinya mu'min Di sore harinya dia menjadi kafir Di pagi harinya dia kafir Di sore hari dia mu'min Kemudian di pagi harinya dia menjadi kafir Bahkan tidak sedikit dari mereka-mereka Yang menjual agamanya Dengan dunia yang mungkin sangat rendah dan kecil sekali Kondisi hati seseorang Tidak bisa ditebak Bisa berubah-ubah Sangat labil Mungkin di pagi hari dia ta'at kepada Allah SWT Di sore hari dia bermaksiat kepada Allah SWT Di sore hari dia menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW Tapi di pagi harinya dia tinggalkan Dia kembali kepada kondisi fatrah Futur Lemas atau malas Jauh daripada sunnah-sunnah Nabi SAW Wa alihi wa sahbihi wa sallam Dengan itu Nabi SAW Wa alihi wa sahbihi wa sallam Mengajarkan Mencontohkan Memberikan tuntunan kepada kita Melihat kondisi hati yang sangat penuriskan Beresiko Labil yang selalu berubah-ubah Beliau mengajarkan satu doa kepada kita Beliau sendiri Bahkan tidak pernah melupakan doa ini Bahkan di dalam sholat dan di luar sholat beliau Beliau selalu membaca doa ini Untuk selalu mohon berdoa kepada Allah Atas ketetapan daripada hati Karena etik daripada hati Yaitu selalu berubah-ubah Berbolak-balik Doanya Di dalam riwayat yang lain diterangkan Ya musarrifal kulu Sarrif kalbi ala ta'atik Aw kama kala alihi salatu wa sallam Wahai datt yang membolak-balikkan hati Yang dapat mudah sekali merubah hati seseorang Tetapkan Istiqomahkan Istiqomahkan Mantapkan hati kami Hatiku Di dalam kotaatan Dan di dalam agamamu Nabi saja Tidak pernah henti-hentinya Terus menerus beliau Baik di dalam sholat dan juga di luar sholat Selalu berdoa dengan doa ini Sebagaimana yang diriwetkan daripada Anas bin Malik Beliau mendengar dan beliau bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Doa apa yang beliau baca Beliau mengajarkan Anas bin Malik Yaitu dengan doa yang tadi Rasul sendiri Masih mohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentang ketetapan hati Bagaimana dengan hati kita Bagaimana dengan kondisi di sekitar kita Bagaimana dengan keadaan fitnah yang luar biasa Yang dahsyatnya di sekitar kita Dan apalagi kita berada di zaman Yang fitnah luar biasa Bahkan akan semakin dahsyat ke depannya Karena akan mengantarkan kita semakin dekat dengan akhir zaman Yaitu hari kiamat Suatu ketika Anas bin Malik Radiyallahu'an Bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Ya Rasulullah Bukankah kami semua atau kita semua ini Sudah beriman Lalu apa yang kau khawatirkan dari kami Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam bersabda Naam Aku khawatir Dari kamu sekalian Daripada hati-hati kamu sekalian Beliau mengatakan Ketahuilah yang aku khawatirkan daripada kamu sekalian Adalah hati kamu sekalian Adalah hati kamu sekalian Hati daripada anak Adam Karena hati anak Adam Berada di atas jari jemari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Allah sangat muda Sangat gampang Ringan Enteng bagi Allah Untuk membolak-balikkan daripada hati anak Adam Berarti Siapapun daripada kita Kita keturunan Nabi Adam Siapapun daripada kita Hati kita dipastikan Berada di atas jari jemari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berarti Siapapun dari kita Hati kita Riskan Beresiku Dan bisa berubah-rubah Dan tidak bisa dalam kondisi Yaitu stabil Sama seperti seorang Naik atau berkendaraan di jalan tol Tapi kita melalui jalan Yang mungkin berliku-liku Jalan yang penuh dengan lubang Jalan yang penuh dengan polisi tidur Dan seterusnya Yang akan berdampak kepada hati kita Labil dan berubah-rubah Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kepada kita Ketegaran Ketetapan Istiqomah Di dalam ketuaatan kepada Allah Dan Rasulnya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan hati kita Hati-hati yang sehat Hati yang selamat Hati yang tetap Di dalam ketuaatan kepada Allah Dan Rasulnya Baik Ikhwanifiddin Azaniallahu Waiyakum Rahimani Rahimakumullah Para pemirsa Yang mudah-mudahan Senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebelum kami lanjutkan Tentang macam hati yang berikutnya Mungkin karena Keterbatasan waktu Dan juga Karena memerlukan Waktu yang cukup Di dalam pembahasan Poin yang berikutnya Mungkin kami kembalikan Kepada Akhamin Kita mungkin bisa buka Sementara Pertanyaan Daripada pemirsa Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apakah berdosa Seorang anak Menentang terhadap orang tua Sedangkan orang tua Tidak mengindahkan lagi Apa yang ada Di dalam Al-Quran Ustaz Baik Terima kasih Bagi penanya Walaupun mungkin Pertanyaannya Sedikit keluar Daripada materi Alakulihal Wallahu'alam Bagi seorang anak Tentunya Bagaimana Dia bisa tetap Menjaga Baktinya Kepada kedua orang tuanya Dalam kondisi apapun Seorang anak Harus tetap Berbakti Kepada Kedua orang tuanya Walaupun Orang tuanya Melanggar Atau mungkin keluar Daripada real agama Karena Di dalam agama Sekalipun Orang tuanya itu Berbeda agama Dengan anaknya Tetap Bagi seorang anak Untuk tetap Berbakti Berbuat baik Kepada Kedua orang tuanya Selama Berbakti Tadi itu Atau selama Orang tuanya Tidak mengajak Kepada hal-hal Yang bermaksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan usaha Upaya Seorang anak Untuk tetap Bisa menasihati Orang tuanya Dengan cara yang tepat Dengan waktu yang tepat Dan juga Dengan penuh Kelembutan Dan seterusnya Karena Orang tua pun Juga manusia Yang mungkin Bisa jatuh Kepada kesalahan Wallahu'alam Kemudian lagi Dari 0813152 Yaitu Pak Samin Di Mesuji Lampung Yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada perbedaan pendapat Tentang amal Yang pertama Amal adalah Syarat sah iman Yang kedua Amal sebagai Kelengkap iman Pendapat mana yang benar Lalu juga pertanyaan berikutnya Bagaimana Menghilangkan Rasa dengi Dan iri hati Ustaz Baik Terima kasih Bagi penanya Mudah-mudahan Para penanya Dan segenap Yang bertanya Baik yang langsung Ataupun tidak langsung Mudah-mudahan Selalu di dalam Hidayah Dan taufik Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya Poin tentang Masalah amal ini Pernah kami singgung Pernah kami singgung Di dalam poin yang pertama Alimam Ibn Khayyim Rahimahullah Menjelaskan Bahwasannya Amal Adalah Bentuk Amal yang bohir Yang nyata Walaupun Hakikatnya Utamanya Yaitu Amal hati Hakikatnya Yang utama Adalah amal hati Tetapi Bukan berarti Ketika Amal yang utama Itu adalah Amal hati Kemudian Amal yang bohir Tidak berarti Bukan seperti itu Tetapi Amal hati Adalah amal yang utama Amal yang bohir Adalah sebagai Bentuk penyempurna Sebagai bentuk Sebagai bentuk penyempurna Karena tidak Sah Tidak benar Iman Seseorang Sebelum dia terpenuhi Di dalamnya Tiga pokok prinsip Yaitu Dia Mengucapkan dengan Lisan dia Memantapkan di dalam Hati dia Kemudian Dia aplikasikan di dalam Amal-amal yang bohir Yang nyata Berarti Setiap amal Otomatis akan berpengaruh Terhadap Terhadap imannya Wallahu'alam Pertanyaan Pertanyaan yang kedua Insya Allah Poin ini nanti akan Bersambung Atau akan kita bahas Di dalam Macam-macam hati Yang berikutnya Karena Selain kita nanti akan Membahas tentang Hati Atau macam Keadaan hati Yang lainnya Kita pun juga akan Membahas tentang Bagaimana solusinya Agar kita bisa selamat Daripada Beberapa Penyakit-penyakit Atau sifat-sifat Hati yang jelek Wallahu'alam Kita akan Dari penopan yang selamat Assalamualaikum 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 Mungkin bisa Mencoba kembali Dan kami Bawa kepada Para Semisa WSL TV Tentunya yang ingin Bertanya Tiap Satu pun Agar menonaktifkan Polumotors yang Lebih dahulu Atau mengecilkan Saja Ya saya mungkin Pertanyaan berikutnya Kita akan Telefon Assalamualaikum 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 Ya dengan siapa Dan gimana Dengan Umu Farah Dari Takemon Iya Umu Farah Dari Takemon Aceh Ya Silahkan Yang ingin ditanyakan Bagaimana menjaga hati Supaya istiqomah Dan Supaya hati itu Tidak gampang Tersakiti Dan Mudah Mua'apkan juga Baik Terima kasih bagi penanya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan hidayah Taufik Dan juga Diberikan hati yang sehat Dan selamat Insya Allah Seperti kami jelaskan Dari awal Di dalam Membersihkan Kemudian membina Dan menjaga hati Bukanlah Urusan yang mudah Dan gampang Karena Setiap usaha Dan upaya Yang kita lakukan Hendaknya bisa Selalu ditingkatkan Usaha upaya Yang kita lakukan Dan yang utama Dan yang paling utama Untuk bisa Mengarah kepada Pembersihan Dan pembinaan Serta penjagaan hati Iaitu dalam makna Tazkiyatun nas Yang pertama Dan yang utama Iaitu kita berdoa Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan doa Yang pernah kami Sampaikan Doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu alaihi Wa alihi Wa sahbihi Allahumma ati Nafsi Takwaha Wa zakiha Wa anta khairu Man zaka Allahumma ya Allah Berilah jiwaku Ketakwaan Dan sucikan jiwaku Karena engkau lah Satu-satunya Yang bisa membersihkan Dan mensucikan jiwa Ini Pondasi awal Kita berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Minta dianugerahkan Hati Jiwa Yang bertakwa Dan bersih Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua Langkah yang berikutnya Ya tentunya Dengan kita memahami Mempelajari Bagaimana Tazkiyatunas Bagaimana Langkah-langkah Untuk menuju kepada Tazkiyatunas Seperti Koidah-koidah Yang kemarin Yang pernah kami Yang pernah kami Sampaikan Mudah-mudahan Nanti dengan kita Bisa mengikuti Materi yang sebelumnya Atau yang akan datang Kita akan bisa Atau penanya Nanti akan bisa Mendapatkan Jawaban Daripada Pertanyaan yang tadi Insya Allah Wallahu alam Kita akan Undur diri sejenak Baik Yang dirawat Dimana pun Anda berada Kami akan Undur diri Sejenak Dan kami Nantikan pertanyaan Dari Pak Fulisat Tentunya Setelah Jidah Azan Azan Isya Kita akan Undur diri sejenak Untuk Mengumandangkan Waktu Azan Isya Untuk wilayah Jakarta Dan sekitarnya Bismillah Baik Baik Bismillah Alhamdulillah Salatu wassalamu Ala rasulillah Wa ala alihi Wa sahbihi Wa man Wa ala amma ba'd Para pemirsa TV wisal Yang mudah-mudahan Senantiasa dirahmati Wali Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah Kami Sampaikan Paparkan Tentang Keadaan Macam-macam Hati Yang Dikumpulkan Oleh para ulama Di dalam Tiga macam Yang pertama Kami sampaikan Yaitu Macam hati Yang pertama Yaitu Hati yang sehat Atau hati Selamat Dari Segala sisinya Baik Dari mulai Definisi Kriteria Serta Tentang Kondisi Daripada hati Itu sendiri Kemudian Yang kedua Yaitu Macam hati Yang berikutnya Adalah Hati Yang mati Hati Yang keras Hati Yang gelap Yang membatu Na'udubillahi Amin Dalik Otomatis Hati ini Bukan hanya Tidak sehat Hati tersebut Benar-benar Sudah tertutup Bertolak belakang Daripada Hati yang sehat Tadi Yaitu hati Yang definisinya Bertolak belakang Dengan definisi Daripada hati yang sehat Hati yang mati Hati yang gelap Hati yang keras Adalah hati Yang jauh Daripada Sifat-sifat Kriteria Hati yang sehat Yaitu hati Yang jauh Daripada Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Hati Yang selalu Terancam Dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala Karena hati Yang mati Adalah hati Yang bukan Mentauhidkan Kepada Allah Malah sebaliknya Yaitu yang hati penuh Dengan kesyirikan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hati Yang penuh Dengan sifat-sifat Dan penyakit-penyakit Hati di dalamnya Hati yang Segala Tindak Tanduknya Perilakunya Dan semuanya Bukan karena Allah Tetapi Hati yang dikendalikan Oleh hawa nafsu Hati yang Tunduk patuh Kepada hawa nafsu Syahwat Hati Yang benar-benar Tidak Mendengar Tidak Mengindahkan Perintah Nasihat Teguran Seruan Yang datang dari Allah Dan Rasulnya Yang benar-benar Seutuhnya Hati tersebut Tertutup Rapat Bagaikan batu Bahkan mungkin Lebih keras Daripada batu Na'udhu billah min dalik Seseorang Ketika hatinya Sudah mati Na'udhu billah min dalik Mungkin Sudah tidak ada gunanya Berarti Bisa saja Dikategorikan Orang tersebut Mati Dan perlu Disolatkan Karena organ Yang sangat vital Yang krusial Yang fundamental Pada seorang Manusia Yaitu hatinya Bayangkan Ketika hati Seseorang Sudah mati Sudah tidak Berarti Sudah tidak ada Manfaat lagi Bagi tubuh Tubuh yang lain Pantas bagi dia Untuk disolatkan Na'udhu billah min dalik Hati yang mati Hati yang mati Hati yang jauh daripada Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Hati Yang dikendalikan oleh Hawa nafsunya Hati Yang penuh Dengan sifat-sifat Penyakit-penyakit hati Dan kotoran Khususnya Yang pertama Dan yang paling utama Daripada hati Yang mati Yaitu hati Yang tidak Mentauhidkan Allah Hati yang selalu Menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang lebih pas Lebih pantas Hati yang mati Yaitu adalah Kriteria Hati Hati Orang-orang kafir Na'udhu billah min dalik Dikatakan oleh Salah seorang ulema Ketika memberikan Definisi tentang Hati yang mati Yaitu Hati Yang hawa nafsu Dijadikan imamnya Syahwat Sebagai pemimpinnya Kebodohan Bagikan seperti Khusir dia Dan kelalean Kendaraannya Bahkan Dunia Menjadi tujuan Utamanya Segalanya bagi dia Obsesinya Planningnya Harapannya Semuanya kepada dunia Na'udhu billah min dalik Padahal Ketika kita Bisa Mendudukkan diri kita Bagaimana dengan dunia Karena dunia Termasuk salah satu sebab Yang utama bahkan Yang bisa berdampak Hati seseorang itu Sampai menuju Atau terjadi Atau sampai Menjadi hati yang mati Karena dunia Yang dijadikan Segala tujuannya Bahkan dia menganggap Bahwasannya Dia akan selamanya Tinggal di dunia Dan hidup di dunia Karena ketika Seseorang Menjadikan dunia Segalanya Otomatis Akan Beresiko besar Untuk bisa Mengarahkan Menjerumuskan Bahkan Seseorang Di dalam Dunia Yang akan berdampak Hatinya Menjadi Mati dan gelap Na'udhu billah min dalik Karena kehidupan dunia Ketika dia sudah Benar-benar terbuai Oleh keindahan dunia Dan segala macamnya Obsesinya adalah dunia Mau tidak mau Dia harus Bagaimana Berusaha Berupaya Semaksimal mungkin Untuk dunia Janji-janjinya Semuanya dunia Usaha upayanya Semuanya dunia Bahkan Waktu Dan Apapun yang dia miliki Semuanya untuk dunia Ketika dunia Menjadi tujuan Utamanya Apalagi sampai Mengendalikan hati dia Akan mudah Dia terjangkit Penyakit-penyakit hati Di antaranya Hasut Dengki Karena sebab Persaingan dunia Karena sebab Obsesi dunia Yang sangat tinggi Yang akhirnya Dia terjerumus Kepada yang namanya Persaingan tidak sehat Yang akan berdampak Yang akan berdampak Memusuhi si A Memusuhi si B Dan juga dia akan Selalu berusaha Untuk dia Paling baik Paling benar Dan juga Dia berusaha Untuk dia Paling daripada Segalanya Dan daripada Rekan-rekannya Atau kawan-kawannya Karena dunia yang tadi Berarti Dengan dunia yang tadi Bahkan menjadi salah satu Penyebab utama Seseorang Bisa Menjadi hatinya itu Keras atau mati Karena Dunia tadi Bisa menyebabkan dia Lalai dan lupa Tentang kehidupan akhirat Yang Akhirnya Timbul daripada hati tersebut Macam-macam penyakit hati Sifat-sifat yang jelek Iri hati Dengki Hasut Serta juga sifat-sifat yang lainnya Yang akhirnya Hati tersebut Akan benar-benar Seakan-akan Sudah masuk di dalam lingkaran syaitan Akan menjepit dia Akan semakin akhirnya Mencekik dia Yang akan dia semakin jauh Semakin dalam Jatuh kepada kemaksiatan Kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang otomatis Akan berdampak Hati dia akan semakin gelap Semakin geras Dan akhirnya Akan menjadi kepada hati Yang mati Na'udubillah Min dalik Ketika seseorang Dikenali Dengan memiliki Sifat-sifat Kriteria seperti ini Khususnya hatinya Tergolong daripada Orang-orang Yang hatinya Gelap Membatu Keras Bahkan Mati Na'udubillah Min dalik Kita perlu hati-hati Dan waspada Kita perlu hati-hati Dan waspada Dan kita juga Harus menjaga jarak Sebagaimana pesan awal Di dalam koidah Di dalam panduan Tuntunan Bagaimana agar Menjaga hati kita Bisa menuju Kepada hati Yang bersih Menuju kepada Proses Terskiatunas Kita harus bisa Selektif Memilih Daripada sahabat Dan kawan Ketika seseorang Memiliki kriteria Hati Yang hitam Yang gelap Yang membatu Bahkan yang keras Atau sampai kepada mati Na'udubillah Min dalik Kita harus bisa Benar-benar Menjaga Atau menjaga jarak Dan juga Hati-hati Untuk bisa sampai dekat Apalagi sampai berkumpul Dengan mereka Na'udubillah Min dalik Allah Ta'ala Mengingatkan kepada kita Bagaimana dampak Hati seseorang Ketika sudah gelap Membatu Mengeras Sampai kepada hati yang mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah stempel Hati mereka Tertutup Untuk bisa mendengarkan Segala macam Nasihat Dan juga seruan-seruan Yang datang dari Allah Dan Rasulnya Karena hati ini Karena sifat Daripada kriteria Hati yang hitam Yang keras Yang mati Adalah hati-hati Orang kafir Yang Allah tutup Dan Allah stempel Padanya Na'udubillah Min dalik Di dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala Menjelaskan Innal ladina kafaru Pendengaran mereka Pendengaran mereka Penglihatan mereka Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan kepada mereka Adab yang sangat berat Na'udubillah Min dalik Ini kriteria Daripada Hati Atau definisi Daripada hati Yang mati Sebelum kami lanjutkan Kepada bagian Atau macam Hati yang berikutnya Kami berikan waktu Bagi pemirsa Untuk bisa Ikut interaktif Dengan kami Bisa menyampaikan Pertanyaannya Khususnya Yang sesuai dengan materi Faleta Fodol Silahkan Baiklah Kembali kita buka Dialog interaktif Di dalam 0822 1111 1332 Dengan tema kita Pada malam hari ini Yaitu Macam-macam Hati Yang Nampai sudah Dari tadi Pesan singkat Sudah banyak sekali Yang masuk Kita bacakan Satu persatu Yang masuk Yang pernah Dari Hamba Allah Satu yang bertanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Agar bisa Menjaga Iman Atau hati Saya tetap Istiqamah Soalnya Kadang rajin Ibadah Karena terpaksa Jika Baik Terima kasih Bagi penanya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berikan hidayah Dan taufik Dan istiqamah Di dalam Keimanan Dan juga Di dalam Hati yang tetap Intinya Seperti yang kami Sampaikan tadi Wallahu'alam Karena menjadi Salah satu Daripada kriteria Hati itu sendiri Bahkan Itu menjadi kriteria Utama Tidak dinamakan Hati Karena Dia punya Sifat Selalu berubah-ubah Berarti Kembali kepada Kita Bagaimana Kita selalu Berusaha Berupaya Yang pertama Seperti yang kami Sampaikan tadi Kita selalu berdoa Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama Minta Agar kita diberikan Ketakwaan Agar disucikan Hati kita Kemudian Yang kedua Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di setiap waktu kita Bahkan Di dalam Solat kita Baik di dalam Sujud dan juga Sebelum Tahiyat Kita selalu membaca Doa yang diajar Kauan Nabi tadi Kemudian Langkah-langkah Yang lain Kita selaku Seorang muslim Ataupun muslimah Untuk tetap Menjaga Bagaimana Agar kita Sesti koma Yaitu Yang pertama Kita harus Selalu Intensif Di dalam Menuntut ilmu Yang kedua Untuk kita bisa Selektif Di dalam Menempatkan Diri kita Dari mulai Dengan siapa Kita bersahabat Kawan Dan juga Dengan siapa Kumpul Dimana kita Kumpul Dan tentunya Ini poin-poin Yang sangat Dominan Yang sangat Inti Yang akan Bisa selalu Mempengaruhi Daripada hati kita Ketika kita Bisa menjaga Poin-poin Yang tadi InsyaAllah Mudah-mudahan Allah Suka Memberikan kepada kita Istiqomah Di dalam Iman dan Islam Dan hati kita Tetap di dalam Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu alamu Baik Kita angkat Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dengan siapa Dari mana Bapak Bapak bisa Mengecilkan Polumat Kepulisinya Tampungi dahulu Bapak Bapak bisa Mengini Yang bisa Mengecilkan Polumat Kepulisinya Terlebih dahulu Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya silahkan Masalah Saya 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 Sebenarnya Saya Ini Saya 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 Tapi Ternyata Ganteng Di sini Yang Menjalankan Jona itu Jona Satu Dua Jadi Padahal Ternyata Ternah Harus Ikut Kesana Ikut Kesini Bagaimana Caranya Menjaga Sebabnya Bisa Harus Dukumat Dan Menjaga Keimanan Ini Itu Berkanyaan Terima kasih Jawabannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini pertanyaannya Bagi istiqomah Tetap Menjaga Sunnah Baik Baik Terima kasih Bagus sekali Pertanyaannya Kepada Bapak Kita doakan Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Istiqomah Di dalam Iman Dan Islam Dan juga Di dalam Sunnah Serta Ketetapan Di dalam Hatinya Di dalam Ketoatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Yang kami Sampaikan Tadi Yang pertama Dan yang Paling Utama Di dalam Usaha Upaya Kita Untuk Mencari Tazkiat Yaitu Nafs Yaitu Kebersihan Kemudian Istiqomah Di dalam Hati Kita Kita Berdoa Banyak Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Doa-doa Tadi Yang kami Sampaikan Di antaranya Yang pertama Yaitu Kita mohon Kepada Allah Untuk Diberikan Ketakwaan Di dalam Jiwa Dan hati Kita Serta Kesucian Di dalam Hati Kita Serta Kita mohon Kepada Allah Ta'ala Tentang Ketetapan Tentang Hati Kita Kemudian Yang kedua Harus Juga Kita Upayakan Dengan Intensif Di dalam Belajar Bapak Kita Hadir Di Kajian Kajian Ta'lim Ilmu Atau Kita Ikutin Baik Secara Langsung Ataupun Tidak Langsung Hadir Di Kajian Atau Melalui Media Dengan Selalu Meningkatkan Keilmuan Kita Insya Allah Itu Pun Akan Bisa Bisa Istiqomah Di Dalam Ketaatan Kepada Allah Khususnya Juga Di Dalam Sunnah Dan Yang Kedua Yang Ketiga Setelah Doa Kemudian Kita Nuntut Ilmu Kemudian Yang Ketiga Ini Juga Termasuk Hal Yang Cukup Penting Sebenarnya Bapak Bagaimana Untuk Kita Bisa Selektif Memilih Kawan Sahabat Teman Dan Juga Lingkungan Hidup Kita Karena Itu Yang Banyak Juga Berpengaruh Terhadap Diri Kita Khususnya Terhadap Hati Kita Serta Dengan Lingkungan Yang Baik Sahabat Yang Baik Yang Akan Selalu Mengingatkan Kita Terhadap Sunnah Mengingatkan Kita Untuk Bisa Selalu Hadir Ta'lim Kajian Dan Seterusnya Ini Poin Poin Yang Inti Kemudian Yang Berikutnya Bisa Nanti Diikuti Tentang Bagaimana Koidah Koidah Yang Berikutnya Untuk